Ini adalah varian yang sangat bertentangan Hai kenalin nama aku Anissa Thank you banget buat kalian yang udah balik ke channelku Dan welcome to my channel buat kalian yang baru aja mampir ke channelku Sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa untuk subscribe dulu biar aku tambah semangat bikin videonya Dan jangan lupa klik loncengnya Biar kalian gak ketinggalan setiap video yang aku upload ya minggunya Nah di video kali ini aku bakal nge-review sebuah masker dari Mood Mask Madam G Dan sebenernya kemarin tuh aku mau beli ke-6 variannya Cuma karena aku dapet ini dari Flash Cell Sopi pastinya Dia cuma kena harga Rp.2.300 kalau gak salah Atau Rp.2.100 gitu Cuma kan kayak rebutan gitu Dan akhirnya aku cuma dapet 2 varian ini Kedua varian yang aku peroleh adalah Oil Control dan Moisturizing Ini adalah varian yang sangat bertentangan Tapi aku bakal mengkombinasikan ini karena memang kulit aku sendiri tuh kombinasi Jadi saran aja buat kalian yang punya kulit kombinasi Kalau mau pake masker Bingung mau pake yang Moisturizing biar lembab Atau aku pake yang Oil Control biar kulitnya kering Caranya ya tinggal kalian aplikasikan aja Untuk yang Moisturizing kalian aplikasikan di kedua pipi kalian yang memang kering Atau gak cuma pipi sih kalian keringnya di bagian mana kayak gitu Terus jadi untuk yang T-Zone-nya ini kalian bisa aplikasikan yang Oil Control tadi Jadi biar gak berminyak Oke jadi karena kedua varian ini sangat cocok buat aku Aku sangat berterima kasih kepada Madang G Official Karena sudah mengirimkan kedua varian yang memang sebenarnya bertentangan Cuma sama cocok sama kulit aku Thank you so much Untuk packagingnya kalian bisa lihat sendiri Ini kecil Karena memang kan tulisannya juga 7 gram Cuma kalau kalian pakenya bukan untuk keseluruh wajah Kayak aku ini kan Dia dipake satunya yang T-Zone Satunya yang bagian pipi kayak gitu Ini bisa buat dua kali pemakaian Kan sedikit Terus Di bagian depannya ada logo Madang G gede gitu Sama dia ada jenis maskernya Itu masker apa Maksudnya Ini Volcanic kah? Ditsi kah? Atau apa gitu Itu kayak jenis maskernya mungkin Terus untuk di bagian ujungnya ini ada kegunaannya Jadi kayak nyelekit gitu loh kegunaannya Menyamping Jadi kalau mau baca agak dimiringin gini Sama dia ada gambarnya Jadi untuk yang Volcanic ya dia gambar gunung gitu Terus untuk yang Ditsi dia gambar lautan Kalau dibalik Di belakangnya tuh ada tutorial makenya Cuma tutorialnya tuh terbuat dari cartoon Gak terbuat kayaknya Diperlihatkan menggunakan cartoon Terus ada BPOM nya Jadi kalian gak usah khawatir Ini masker aman gak? Dia aman banget karena sudah tercantum di BPOM Ada expired nya Sama dia juga ada penerbitannya dimana Ingrediencenya apa Terus ada barcode nya juga Jadi memang informatif banget meskipun kecil Sintik-sintik banget Tapi ya Komplit gitu Oke langsung aja daripada aku kebanyakan ngomong Aku bakal cuci muka terlebih dahulu Lalu aku aplikasikan kedua varian ini Ini aku bakal pake yang oil control dulu MUmumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Oke jadi ini musterizing lucu juga oke kalo gitu ini udah selesai aku maskerin dan aku masih bisa enak banget ngomong, aku bakal nunggu dia kering, katanya sih 10-15 menit tergantung ketebalannya karena menurutku ini udah agak tebel ya ya tebel sih oke kalo gitu aku bakal balik lagi setelah 10-15 menit kemudian oke jadi maskernya udah kering, udah kering kalo yang warna pink ini dia udah kering dari tadi sedangkan yang putih ini lama banget guys dan ini kayak masih ada tuh, keliatan gak sih kayak masih lengket gitu, gak kering semuanya, oke aku bakal kecilin sebentar ya, oke aku bakal cuci muka dulu dan aku bakal balik lagi, oh ya cuci mukanya pake air hangat, karena gak ada dispenser jadi aku barusan udah ngangetin air, tuh di kompor untuk teksturnya tadi gak kayak lumpur jadi aku pikir dia tuh kayak lumpur gitu ini enggak aromanya juga gak ada lumpur-lumpurnya sama sekali untuk yang moisturizing tuh aromanya kayak lotion gitu dan untuk yang oil control dia aromanya kayak bedak kayak bedak wangi dan yang oil control itu cepet banget jadi bagian t-zone itu tadi aku sekitar 7 menit udah kering dan bagian moisturizing sekitar 18 menit baru kering total kalau yang 15 menit tuh memang udah kering cuma kayak masih ada yang bagian belum keringnya gitu dan untuk rasa cikit-cikit yang biasanya aku rasain kalau aku pake masker itu gak ada sama sekali jadi memang rasanya tuh cuma dingin aja gitu karena mungkin dia dari mood icing mask kan makanya ada efek dinginnya cuma gak dingin-dingin banget beda sama kayak kita pake masker bedak dingin bedak dingin? emang ada ya masker bedak dingin? untuk efeknya di bagian pipi ini dia moisturizing dan memang gak itu sih kayak lembab gitu cuma gak lengket jadi antara jidat sama pipi ini kayak beda banget rasanya kalau yang di bagian jidat atau t-zone ini dia memang gitu soalnya kan tadi aku pakenya yang oil control jadi mungkin dia bakal nyerep minyak yang berlebihan di bagian t-zone kan itu aja sih video kali ini mudah-mudahan kalian suka sama videonya kalau kalian memang suka sama video ini jangan lupa untuk like kalau kalian punya saran atau pertanyaan gitu buat aku kalian bisa langsung komen aja di bawah yaudah see you on next my video and bye-bye bye Bye